Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Pernagangan Zulkif Hasan pada Sabtu 25 Juni lalu melakukan pemantauan redistribusian dan harga minyak goreng curah rakyat di Pasar Keramajati, Jakarta Timur. Untuk mengecek program minyak goreng ini dengan harga 14.000 per liter dan 15.500 per kilogram, apakah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, Zulkif Hasan ini memastikan pemirsa saat ini sudah ada 15.000 titik tempat penjualan minyak goreng curah rakyat di seluruh Indonesia dan warga sudah tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkannya. Di Pasar Keramajati sendiri mendak memastikan sudah hampir seluruh pedagang ini sudah menjual minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter dan sudah dikemas menggunakan botol plastik. Terkait minyak premium, hingga saat ini masih belum ada penurunan harga yang signifikan. Masih diharga 24.000 hingga 25.000 per liter. Diharapkan dengan memenuhi ketersediaan minyak goreng curah, rakyat di seluruh Indonesia dapat menurunkan harga minyak goreng premium. Sesudah-sesudah di Pasar banyak kemana-mana, minyak goreng belum 2 minggu 14.000 ada barangnya. Kalau kilo 15.500. Ada contohnya ini, penampung kalau di Pasar, itu lihat stoknya ya. Orang tinggal datang ngambil, datang ngambil, datang ngambil ya. Tapi ada juga tadi, itu pilihan terserah, ada juga bapak-bapak yang tidak mau minyak ini. Maunya minyak yang premium, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau mau yang 14.000, saya memang belinya di tempat-tempat yang sudah ditentukan.